Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kembali lagi informasi-informasi dan informasi khususnya di mata pelajaran PKK ya produk kreatif kewirausahaan pada kesempatan kali ini informasi yang saya bawakan yaitu tentang settingan perubahan atau ataupun perubahan apa ya namanya perubahan artwork ya artwork ini adalah ini bagian warna putih ini ini adalah artwork ataupun artboard bisa juga artboard yang pada awalnya kita menggunakan settingan 9x 9 cm x 9 cm square ya nah melanjutkan tahap desain pertama karena nanti akan ada penugasan membuat beberapa desain untuk ukuran artwork kertas A4 yang nanti kita akan duplikasi hanya tinggal menduplikasi dari desain pertama lalu kita duplikasi dan mengganti gambar yang ada di tengah ini oke yang pertama dilakukan adalah pergi ke toolbox nanti disana ada di penuhnya artboard tool ya atau shortcutnya adalah shift o nah padahal pergi ke panel properties apabila tidak ada panel properties kalian bisa pergi ke windows nanti checklist beri tanda checklist pada properties nanti akan muncul panel properties seperti ini dengan ukuran 9x9 ini 9 cm dan sini 9 cm nah kita mau merubah merubah artboardnya dengan ukuran A4 caranya adalah kita pergi ke preset preset ini saya gunakan custom nah settingannya adalah disini ada ada ukuran kertas letter legal dan sebagainya oke kita gunakan A4 karena nanti kertas yang kita gunakan untuk pengeprinan adalah A4 dan ini hasilnya ya lalu hal yang selanjutnya dilakukan adalah kita duplikasi desain pertama pindahkan terlebih dahulu misalkan seperti ini saya letakkan disini kita duplikasi dengan cara otomatik agak sedikit otomatik misalkan 4 baris lah bisa dilihat bisa kita duplikasi 4 baris caranya adalah pada keyboard ditekan ALP lalu geser secara otomatik dia akan menduplikasi desain yang kedua oke cara selanjutnya adalah apabila ingin menduplikasi kembali kalian tinggal CTRL D D nah seperti ini ada 4 desain yang kita kemudian hal yang selanjutnya adalah kita tinggal mengganti desain belakangnya oke kita ganti caranya adalah place lalu saya coba cari desain logo disini propertisnya saya ubah menjadi ukuran 5 cm letakkan pada desain oke misalkan seperti ini oke kemudian kita pergi ke layer ya panel layer lalu getarik dan drag ke bagian kedua dan gambar yang tinggal di di tinggal dihapus delete oh ini maaf berarti kita pergi ke geser klik tinggal geser seperti ini kemudian tinggal diganti diganti ini saya coba diganti kembali ngambil logo dari jurusan propertiesnya saya ubah misalkan 75 boleh cara otomatik akan berubah saya letakkan disini layer click and drag kita pindahkan ke sini berarti dan gambar yang sebelumnya kita delete seperti ini lakukan hal yang sama pada desain keempat pledge kemudian tjkt klik properties diubah 5 pindahkan dulu seperti ini mungkin agak sedikit diperbesar 6 boleh 6 lalu kembali lagi kita drag ke desain keempat ini kita delete maaf berarti ada di atas delete oke kemudian tinggal di duplikasi kembali apabila ingin membuat banyak saya coba dengan mendesain 8 desain pin 8 desain oke lakukan hal yang sama pada tahap sebelumnya untuk mengganti gambar pada pin dan setelah selesai tinggal di ekspor PNG bisa JPEG bisa PDF bisa itulah informasi dari saya semoga bermanfaat untuk kalian terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh